Pemerintah Kota Bandung Playover Jalan Jakarta Supratman mulai dibuka sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pihak Dinas Berhubungan pun menyatakan hingga sekitar pukul 10 Senin pagi, arus lalu lintas lancar terkendali walaupun sempat terjadi antrian naik playover selama 1 jam. Beberapa jalan pun direkayasa untuk lancaran arus lalu lintas seperti di Jalan Bogor, kemudian Jalan Cianjur dan pembukaan U-Turn di bawah playover agar pengendara dari Jalan Supratman bisa ke arah Jalan Anggrek. Kemudian ada juga kendala dari arah Supratman, orang yang ke Kosambi atau Kota, tadi mengeluh karena berputar di Jalan Ibrahim Maji terlalu lama, maka kita fasilitasi U-Turn di bawah flyover kita buka, dan Supratman boleh manuver balik lagi ke Supratman di sini untuk masuk ke Jalan Anggrek, karena U-Turn di depan SMP 22 kita tutup, nah itu cukup berbahaya dari turunan. Nah kemudian ini di atas, kami lihat tadi banyak yang sepeda naik, nah pesepeda itu beresiko, jadi sementara kami tidak rekomendasikan ada pesepeda yang naik ke atas, jadi mending ambil jalur bawah, karena ini agak tinggi dan kecepatannya cukup tinggi di atasnya, seperti itu. Sementara itu pihak Polrestabes Bandung mengimbau agar pengendara tetap berhati-hati karena turunan di playover yang cukup tajam. Pesepeda Gowes pun diimbau tidak naik ke playover, karena tanjakan yang cukup tajam dan rawan terdorong angin saat di atas playover. Imbauan buat para pengendara, Pak? Imbauannya adalah berhati-hatilah selama melaksanakan kegiatan lalu lintas, terutama perjalanan, karena jalan baru turunan yang mengarah turun ke bawah arah Supratman ini agak, belokannya agak terlalu tajam, nanti penumpukan arus juga dari tiga jalur menjadi satu jalur di Jalan Supratman. Ada imbauan tambahan, Pak. Tadi ada beberapa pengendara sepeda yang naik ke atas. Apakah ada imbauan juga, Pak? Iya, imbauan saya untuk pengguna sepeda, sepeda Gowes yang biasa kita laksanakan. Nanti rambu-rambu akan dipasang tidak boleh untuk dilewati oleh sepeda, karena tanjakannya cukup lumayan dan perlambatan nanti yang di atas rawan daripada kecelakaan juga. Uji coba playoffer yang sebelumnya hanya akan dilaksanakan dari jam 6 hingga 9 pagi, diperpanjang hingga Senin malam. Pihak Dishub dan Polrestabes pun berencana memperpanjang uji coba tersebut hingga Selasa melihat lancarnya pantauan lalu lintas. Budi Hartati, Bandung TV